Sebenarnya polemik tadi bayarnya gaji ratusan pekerja kebersihan jalan dan sampah di Kabupaten Jalemok akhirnya terukam. Ternyata para petunggas kebersihan itu tidak mengatongi surat keputusan sebagai bukti yang sah dan membuktikan mereka adalah pekerja honor pada dinas lingkungan hidup Kabupaten Jalemok. Hal itu disampaikan asisten satu Pemkap Rejang Lebong, Pranoto Majid, usai mediasi dengan perwakilan pekerja, didampingi kuasa hukum dari LBH Naren Radifa kemarin. Meski demikian, Pranoto menegaskan jika pemerintah daerah Rejang Lebong akan meng-SK-kan seluruh pekerja honor yang tidak memiliki SK. Dengan demikian, gaji sekitar 52 orang pekerja tersebut akan diakomodir dan dibebankan dalam APB di tahun 2022. Kebijakan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan asas kemanusiaan. Untuk itu, Pranoto meminta para honor tersebut untuk tetap bekerja seperti biasa, meski untuk SK dan gaji mereka tidak dapat dilakukan sebelum lebaran Idul Fitri. Mengingat saat ini pemerintah sedang dalam agenda cuti bersama. Sebelumnya ratusan petugas kebersihan sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lejang Lebong mendatangi kantor lembaga bantuan hukum di kawasan Jalan Sabta Marga Curup Para pekerja honor tersebut meminta bantuan para praktisi hukum LBH tersebut untuk menentaskan persoalan gaji mereka yang tidak dibayarkan sejak Januari 2022 Dari Lejang Lebong, kontributor TPI Bengkulu Najmi Manar melaporkan